Sidang perkara korupsi kredit multiguna di BRI Syariah Bungo kembali digelar pengadilan Tipikor Jambi. Dalam sidang, jaksa penuntut umum menghadirkan 8 orang saksi untuk 3 terdakwa. 8 orang saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum untuk terdakwa Halimah, Sisfayarni, dan Erni Gusnita dalam kasus korupsi kredit multiguna BRI Syariah Cabang Bungo adalah para nasabah yang namanya digunakan terdakwa untuk mengajukan kredit. Mawardi, salah satu saksi yang dihadirkan mengaku tidak pernah mengajukan kredit di BRI Syariah. Dirinya baru mengetahui namanya digunakan setelah tim auditor bank mendatanginya dan menyebut saksi punya kredit di BRI Syariah senilai 231 juta rupiah. Belakangan, Mawardi baru mengetahui jika namanya digunakan oleh terdakwa Halimah. Hal yang sama juga disampaikan Salmeda, honorer di Dinas Pendidikan Bungo yang dimintakan terdakwa Erni untuk membuka rekening. Setelah pembuatan rekening, langsung diserahkan ke terdakwa. Dirinya pun baru mengetahui ada pinjaman 230 juta rupiah setelah ada tim auditor bank mendatanginya. Dalam kasus ini ketiga terdakwa dijerat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni memperkaya diri terdakwa Sisfayarni sebesar 495 juta, terdakwa Halimah 1,9 miliar, terdakwa Erni Kusnita sebesar 1,8 miliar, dan Ahmad Legianto sebesar 10,6 miliar rupiah. Ketiganya pun didakwa pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang TPKOR subsidiar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terima kasih telah menonton!